Cek cek Oke Hai Sobat Kronz, selamat datang di channel Kroni Kronz Siapa disini yang sudah menonton Bumi Manusia? Pasti gak asing dong dengan nama Mingke Sosok yang diperankan oleh Iqbal X.Coboy Junior ini Ternyata nama pemberian Pramudia Anantatur Dalam buku Teralogi Bumi Manusia loh Di beberapa karya besarnya itu Eang Pram memang tidak mengungkapkan siapa sebenarnya seorang Mingke Tapi dalam bukunya yang berjudul Sang Pemula Eang Pram menunjukkan identitas asli seorang Mingke Yang ternyata adalah sang tokoh yang berperan penting Dalam pergerakan awal bangsa Indonesia dalam bidang media masa Sang tokoh itu bernama Raden Mas Tirto Adi Suryo Yang menerbitkan surat kabar pertama di Bumi Putra Jadi makin penasaran kan cerita dibalik siapa itu Mas Tirto? Selama beberapa menit ke depan Kita akan mengulas tentang siapa sih Mas Tirto itu? Sekuy, kita simak videonya Eits, sebelum kita mulai nih Ditekan dulu yuk tombol like, subscribe, dan notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video terbaru dan seru dari kita Kenalan dulu yuk sama Mas Mingke Karena tak kenal, maka tak aruh Raden Mas Tirto Adi Suryo dilahirkan di Plora, Jawa Tengah Pada tahun 1880 dengan nama kecilnya Jokomono Ayahnya bernama Raden Ngabehi Haji Muhammad Can Tirto Adi Puro Seorang pegawai kantor pajak Cuma beberapa tahun aja Tirto kecil hidup bersama orang tuanya Lalu dia pindah ke tempat kakenya yang bernama Raden Mastu Menggung Tirto Noto di Bojo Negoro Yang menjabat sebagai bupati di sana Debi sekolah di pendidikan dasar ILS Nah, setelah neneknya meninggal Dia menjadi sering pindah dan hidup nomaden Mulai dari ikut sepupunya Raden Mas Broto di Ningrat di Madiun Lalu pindah lagi ke Rembang ikut abangnya Raden Mas Tirto Adi Kusumo Sambil menamatkan sekolah dasar di sana Setelah Tirto mulai remaja dan lulus dari ILS Dia pindah lagi ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah ke HBS Ia juga sempat melanjutkan ke sekolah dokter Jawa di Stofia Tapi gak betah Jadi cuma 3 tahun aja Karena Mas Tirto udah terlanjur jatuh cinta nih sama dunia tulis-menulis Ya gimana ya, kalau udah cinta kan susah banget ya buat berpaling Pada tahun 1894 sampai 1895 Merupakan masa di mana Mas Tirto serius menitik karirnya sebagai seorang jurnalis Penulis sekaligus pejuang gerakan nasional Karena itu dia banyak mengirim surat kabar terbitan Betawi dalam bahasa Melayu atau Betawi Demi mewujudkan impiannya Mas Tirto menyadarkan bangsanya dari ketertindasan lewat tulisannya Dengan harapan agar rakyat bumi putra bisa mendapatkan pengetahuan untuk memajukan kehidupan bangsa Waduh, mulia sekali ya impian Mas Tirto ini Jadi terharu Sobat Kronz tau gak sih kalau Mas Tirto ini memiliki gelar Bapak Persi Indonesia? Nah, gelar tersebut diberikan karena jasanya sebagai orang Indonesia pertama Yang mampu menerbitkan surat kabar yang ditulis, dimodali, serta dikelolanya sendiri Karena Mas Tirto ini orangnya baik ya guys Jadi dia berusaha menjadi wartawan pembela kaum tertindas Dengan menggunakan media masa sebagai senjatanya Keren kan? Saking geregetannya dia sama pejabat kolonial nih Melalui tulisannya dia mulai mengkritik dengan tajam Seolah-olah Mas Tirto sedang membidik mata tanah ke arah musuh hingga muntah darah Duh, bener-bener ngebuat Bapak-Bapak Kolonial ngeri deh Karena tulisannya banyak membongkar kelakuan mereka yang tak patut Meski menuliskan berita dengan tegas dan berani Tak jarang Mas Tirto sering mendapatkan ancaman hingga keselamatannya terancam Tapi Mas Tirto ini gak takut guys Justru dia semakin ngebuat para pejabat rendahan Hingga Gubernur Jenderal Pusat di pemerintahan merasakan Ngerinya sabetan pena Mas Tirto ini Wah, mantep sekali ya Mas Tirto Gak cuma itu aja guys Mas Tirto ini juga dikenal sebagai seorang pencatat yang tekun Melalui beberapa koran yang pernah dipimpinnya Mas Tirto melakoni perannya sebagai seorang komikus Mencatat berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dari waktu ke waktu Dan dari tempat ke tempat Emang dasar orangnya rajin ya guys Makanya dia banyak mendapatkan berita Seperti kabar datangnya kapal di Tanjung Triuk Pengangkatan kejabat pemerintah Kasus-kasus kriminalitas Percik-percik perang besar yang terjadi di sudut-sudut dunia Sampai menjadi rangkaian peristiwa yang memukau Selaku jurnalis Tentu aja Mas Tirto jago menulis Masa nyanyi? Kan gak lucu Nyaris segala tema kehidupan dia tulis Dari mulai politik, sosial, budaya, agama, pendidikan, hukum, ekonomi Hingga kedokteran pernah ia jamah Kurang hebat apa coba Mas Tirto ini? Gak heran kan kalau dia disebut Bapak Persi Indonesia Yeay! Dengan menyandang gelar Bapak Persi Indonesia Mas Tirto benar-benar serius dalam mendalami dunia tulis-menulis Hingga berencana untuk menerbitkan surat kabar yang berbeda dari yang lain Surat kabar bukan sembarang surat kabar Melainkan surat kabar yang dimodali dan diisi oleh tenaga bumi putra sendiri Surat kabar tersebut merupakan surat kabar Sunda Berita Yang diterbitkan Mas Tirto pada 7 Februari tahun 1903 Setelah meluncurnya surat kabar tersebut Menjadi penanda awal mula tonggak sejarah pers nasional Bisa dibilang surat kabar Sunda Berita ini tuh Kayak embryo yang akan menjadi awal berkembangnya pers bumi putra pertama Sekaligus menjadi petunjuk kemana arah kecendikiaan Mas Tirto Untuk memajukan bangsanya melalui media masa Melalui Sunda Berita yang diterbitkan dari Cianjur Dapatlah rejeki bantuan dana dari Bupatinya Raden Adipati Arya Prawira Dirja Nah, abis dapat rejeki Langsung tuh Mas Tirto menumpahkan segala yang ada di pikirannya Menjadi bahan bacaan yang menarik ke dalam sajian Sunda Berita Sunda Berita yang hadir pada awal abad ke-20 itu Memberi penyegaran baru bagaimana kehidupan dijadikan bahan tulisan Dan mencerahkan nalat Tak lama setelah itu terbitlah koran-koran lain terbitan Mas Tirto Seperti Medan Priyai, Suluh Keadilan, juga Putri Hindian Yang membuat nama Tirto Adi Suryo menjadi viral pada masanya Hingga menjadi ikon pers nasional yang penting Tepat 1 Januari 1907 Mas Tirto meluncurkan penerbitan korannya yang kedua Yakni Medan Priyai dan kemudian disusul Soleh Keadilan Eh, kok Soleh sih? Suluh! Suluh Keadilan! Bersama kedua surat kabar tersebut Menjadikan Tirto menyandang gelar sebagai jurnalisme advokasi Atau jurnalis perintis pers pembela kaum tertindas Terima kasih telah menonton!